Intro Di ringkus jajaran Satras Krim Pones Renggalek, Oknum Guru Cabul asal Kecamatan Pulei, Kabupaten Renggalek, Jawa Timur, akhirnya beberkan aksi bejatnya. Pencabulan tersebut ia lakukan karena hubungannya dengan istri yang sama-sama berprofesi sebagai pengajar di pesantren, kurang harmonis karena kesibukan. Menurut pengakuan tersangka SM, pria 34 tahun asal desa Pulei, Kecamatan Pulei, ia menjadi pengajar di salah satu pesantren sejak tahun 2017 lalu. Sementara itu aksi pencabulan terhadap para santriwati dilakukan sejak tahun 2019. Selama ini ia dan istrinya memiliki profesi yang sama, yaitu sebagai pengajar di pondo pesantren. Namun waktu mengajar antara ia dan istrinya berbeda shift. Istrinya mengajar pagi sampai siang, sedangkan dirinya mengajar dari siang sampai malam. Lebih lanjut tersangka SM menyampaikan karena jarang memiliki waktu bersama. Ia dan istrinya juga jarang melakukan hubungan badan. Sehingga ia menjadikan para santriwati untuk melambiaskan nafsunya. Akibat kejadian ini, ia meminta maaf kepada para santri yang telah menjadi korbannya. Ia juga merasa sangat malu dan menyusah akibat perbuatan yang ia lakukan. Apa sih pertanyaan penyebabnya? Penyebabnya karena jarang ketemu. Saya ketemu. Karena itu satu kerjanya dari pagi sampai siang, tiap hari. Saya itu dari siang sampai malam. Oke. Intinya saya ketemu menyesal lah ya. Dan jangan mau maik perbuatan lagi ya. Ada yang mau sampaikan nggak sama kawan-kawan? Saya minta maaf sekali. Saya merasa malu. Menyesal. Saya minta maaf. Cukup ya? Cukup. Sekedar diketahui bahwa sedikitnya sudah ada 34 santriwati yang menjadi korban pencabulan SM. Saat menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura memanggil korban. Selainnya korban diajak ke tempat sepi dan dirayu dengan kata-kata, kalau sama gurunya harus nurut, tidak boleh membantah. Saat itulah korban melancarkan aksinya, mencabuli korban dengan cara diraba. Akibat perbuatannya ini tersangat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.